Hai berhubungi musim bagian muslim pagi ya kita ingin membahas apa banyak-banyak sih pertanyaan pertanyaan beberapa pertanyaan jadi setelah mendapatkan dari video dari video yang saya buat bahwa terutakansikan seperti itu ya jadi antara token dengan koin itu sangat berbeda jauh sekitar 100% dan lebih lah karena diketahui token itu tidak memiliki yang namanya induk atau dia tidak punya blog-blog explorer sendiri yang artinya dia adalah penebeng atau ibaratnya kamu nebeng tinggal di tempat itu nebeng gitu ya karena itu jadi nebeng sebenarnya token tuh nebeng kalau koin itu enggak kebanyakan para toker token-token ini membuat suatu aplikasi contohnya seperti ini yang ada di list ya kan ini trip ini sudah malet kan ini jadi token-token ini mereka membuat jadi mereka membuat kenapa karena mereka memilih lebih memilih token dibandingkan koin koin itu untuk biayanya pun sangat besar karena dia harus punya server sendiri karena apa itu kan Big Data ya kan Big Data kalau sidernya dimatikan VPS atau ada kendala dari suatu perusahaan atau mereka perusahaan lain itu mengalami masalah sendiri dan sebagainya jadi menurut saya mereka kenapa memilih lebih token karena nggak ada biaya banyak sedangkan koin itu sangat-sangat-sangat butuh biaya banyak dia butuh namanya sider butuh namanya server explorer ada yang butuh namanya blog explorer dan juga bisa butuh esing kalau perbedaannya apa sih Bang token exchange sama token koin itu dia kayak contohnya gini contoh kita punya namanya terus walet nah tersolat ini tersolat ini memiliki token kan dia lebih mudah kan untuk buat esnya jadi mereka tidak memikirkan namanya harus buat explorer kah atau buat ini kabur ini harus dibuat explorer nya atau bagaimana keuntungannya ketika kita punya koin itu jatuh harganya itu tergantung market pasar jika dia melebihi ekspetasi atau melebihi dari fiturnya eth atau melebihi fitur dari yang lainnya itu berarti dia punya plus dan contohnya daskoin tes itu memiliki kestabilan yang merupakan luar biasa semuanya stabilannya yang luar biasa das daskoin nah ini dasko ini ya daskoin itu sangat stabil sampai sekarang dia cuman harga anjlok anjlok nggak nggak ini meskipun dipungi itu pergerakannya Bitcoin sedangkan kamu lihat saya sendiri token token itu model-model token itu sangat anjloknya dengan luar biasa kenapa das ini karena harganya 500.000 karena dia mengalami masa kestabilan lightcoin aja untuk koin itu 700.000 lumayan padahal itu sa25 apa bukan script itu udah mahal loh jangan salah script itu mesin script itu sekitar kemarin saya ngelihat itu ada sekitar 2 juta atau 5 juta saya nggak tahu pokoknya segitu harganya mahal sekali jadi beda sama-sama token token itu dia pasti pergerakannya kamu lihat sendiri token itu itu dia cenderung minus kalau koin itu dia ada berhasil mengembalikan nilai itu kembali lagi gitu loh ini GFI sampai 1227 ini juta ini benar nggak nih masa sih mahal banget kayaknya kok mahal banget TFI ya saya nggak nggak tahu deh yang ini bagaimana dia bisa token ya dia kan jenis token jenis token yang mungkin saya juga enggak tahu kok bisa dia stabil seperti ini ya ini berbeda lagi mungkin mungkin fondamentasi dia intinya dia punya proyek proyek itu berhubung dengan apa dan dia presentasinya bagaimana untuk kalau token kan rata-rata dia mereka bergerakan kalau misalkan eh pergerakan juga eh dari induknya kalau induknya bermasalah atau induknya sedang bermasalah contohnya etherium dia sedang bermasalah bukan bermasalah sedang bercerai maka yang lain akan bermasalah juga makanya lihat BNB BNB juga anjlok karena dia punya pohon poligon yang lain itu punya dari eth juga jadi pohonnya eth ada nox 0x itu khusus punya eth karena itu adres itu dari dulu sampai sekarang itu punya TH jadi enggak ada yang ini Kakar Cardano enggak tahu saya belum tahu dia ngopi atau forking dari mana kalau mubi atau cahit itu dari cari ya itu harganya sekarang udah di dua puluh eh bukan aku di dua ribu 2.700 tapi sekarang lagi ya seperti ini gitu di presentasenya kayak saya bestek ada ini nah ini kayak gini-gini ini kan mereka jadi bisa fokus di pengerjaan mereka gitu atau diuhal juga atau diuhal kan main ini ganti aja kretelansi jadi pembahasannya itu dulu karena mau KW tapi kalian sudah tahu kan yang cloud earning pasti udah tahu lah kurang ini udah lama banget pi yang baru-baru ini baru-baru ini yang yang di desa disus bakal ganti bulu apa si tokennya bakal masuk mainnya terus langsung deploy agar bi-bi juga sama desa disusnya tahun ini temstopi juga desa disusnya tahun ini nebula klien juga desa disusnya tahun ini nodal cash itu beberapa bulan yang lalu sudah mulai masukin geocache cash udah ada pertukarannya remind nggak tahu ngomong-ngomong tahun ini kalau nggak tahun depan kalau cash raven ini bukan karena tapi dia juga bisa pertukaran ke Bitcoin maksudnya dia kayak traffic-traffic gitu seperti ini bentuknya tuh aktif connected wifi mobile ini lebih konektu itu baiklah mobile masyarakat today 800 kilobet kondok todenya segini dapatnya enam dollar enam dollar kamu kali 14 lumayan gitu kan saya masih jalanin ini biarin aja jadi enggak masalah Iya apalagi ya udah enggak kayaknya itu aja snack video saya baru-baru ini teman saya karena saya lucu ya lucu-lucu-lucu-lucunya apa saya kan staking ini ya tapi eh nih Oh yes DT saya iseng-iseng masing orang iseng jadi eh iseng nah ini hasilnya hasil dari SDT nih ini kita staking di mana tuh di trivia ini kadang-kadang yang adanya nah jadi menurut saya ada worth itnya wih keren kemarin tuh 20 sekarang udah 49 Wih apa dia ini ini ya mau update itu akhirin justru semakin transparan sekarang ada itu semakin bagus misalnya karena 49 dulu tuh masih 20 emasih 2 0,0 0,02 sama 0,01 sininya juga bukan tiga wih keren sekarang bagus-bagus ya saya enggak bakal enggak tahu tarik apa enggak ya bingung ya itu deh paling mau kerja saya dulu guys oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi muslim bagi non-muslim selamat selamat pagi sampai jumpa di next kesempatan bahas-bahas apa gitu nyambang siapa yang ingin request apa gitu ya tapi ini lagi ngerjain proyek proyek bumi proyek bumi blockchain yang ada di itu saya udah ada belum ya pengen kemarin itu ya terseket tahu informasi bumi bumi blockchain itu dari anak-anak ya kan staff ya jadi semoga lancar lah ya bumi blockchain ya kita belum ini saya senang sih memang karena tuh udah digas ketemu siap aja sih oke sip nah ini bagi siapa yang ingin ke bumi blockchain ya ntar saya kirim linknya ring kontraknya suruh apa yang penting ya proyek bumi blockchain nih bisa kita perisa langsung katanya udah itulah ntar saya kasih di linknya Oke selamat pagi deh udah mau kerja nih selamat pagi deh